Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan menyampaikan berita yang paling aktual dan paling diminati oleh masyarakat kita Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab sudah kembali di Indonesia Setelah berada di pengasingan selama hampir 4 tahun Berbagai upaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menghalangi kepulangan beliau Tapi akhirnya dengan dukungan berbagai pihak dan usaha dari yang bersangkutan Dan tentu bantuan dari pemerintah Arab Saudi Akhirnya Habib Muhammad Rizik Syihab bisa kembali di Indonesia Kita menyaksikan berjuta-juta orang yang menjemput beliau di airport hingga macet total Nah pertanyaannya apa yang sebaiknya dilakukan oleh Habib Rizik Menurut saya pertama sebaiknya tidak bergabung dengan partai politik manapun Atau menterikan partai politik Karena itu akan membatasi gerakan beliau Beliau adalah Imam Besar yang sejatinya mengayomi semua Mengayomi mereka yang berada di partai politik Mengayomi mereka yang berada di berbagai organisasi sosial keagamaan Dan organisasi manapun Mengayomi partai-partai politik Islam pada khususnya Tujuannya apa Untuk membangun satu kehidupan yang gemari pahlu jinawi Bal datun tayi batun warabun wafur Negeri yang baik Di dalamnya Allah memberi ampunan Karena masyarakatnya taat menjalankan ajaran agamanya Selain itu juga Beliau adalah panutan masyarakat Jadi sebaiknya tidak berada di kelompok tertentu Tapi sekali lagi mengayomi semuanya Dengan demikian maka kebesaran beliau Kemudian pengayuman beliau Kepemimpinan beliau Derajat yang diberikan oleh masyarakat itu Imam Besar Bisa menjadi payung bagi semuanya Dalam membawa bangsa ini Ke arah yang benar Ke arah yang sesuai dengan Pancasila kita Yang di dalamnya itu pertama Ketuhanan yang Maha Esa Yang di mana Seluruh masyarakat Tanpa kecuali harus menjalankan agamanya Dengan sebaik-baiknya Dan itu sesuai dengan Pasal 29 Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa Kemudian juga Selain itu Mewujudkan yang namanya keadilan Kemanusiaan yang adil Dan beradab Persatuan Indonesia Kita harus membangun persatuan Indonesia Bangsa Indonesia Mayoritas muslim Dia harus mengayomi Semua yang ada Tanpa kecuali Harus bersama-sama Tidak hanya mengayomi Bersama-sama membangun bangsa Ini supaya Maju Seperti bangsa-bangsa lain di dunia Selain itu juga Harus Bertekad untuk memelihara Untuk menjaga Untuk merawat Indonesia Supaya Indonesia selamat Terhindar dari perpecahan Terhindar dari Hal-hal yang Menghancurkan Indonesia Dan itulah fungsi Yang harus diambang Kita semua Teristimewa Habib Rizik Syihab Dia pembawa Misi moral Pencerah Penyadar Pemberdaya Dan Pember satu Kita semuanya Saya kira itu saja Respon kita pada Pagi hari ini Sekali lagi Habib Rizik Adalah Kita semua Dan Habib Rizik Adalah Untuk Seluruh bangsa Indonesia Teristimewa Umat Islam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya